Babat Tanah Jawi Prabuatu Gunung 2, bingung karena ternyata telah menikahi anak sendiri. Babat Tanah Jawi Prabuatu Gunung. Begini, dia jeng. Waktu aku masih kanak-kanak dulu ibuku sedang menanak nasi di dapur. Karena kebelet kelaparan aku merengek-rengek minta makan. Ibuku sudah memegang entong akan menyenduk nasi namun ternyata belum matang, masih jemek. Aku tidak mau disabar-sabarkan karena perutku keburu keroncongan, aku berteriak-teriak minta makan sambil menangis. Ibuku jengkel, kesabarannya habis maka dipukulah kepalaku dengan entong di tangannya, plop. Waduh, biwung, kepalaku sakit sekali, teriaku sambil berlari keluar dari dapur. Entah mengapa kepala ini rasanya pening tujuh keliling membuatku terus berlari menjauhi rumah, berlari, 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 dan terus berlari entah sampai di mana. Akhirnya aku memutuskan tidak akan pulang kembali ke rumah. Aku mengembara ke berbagai negeri, berguru ke berbagai pada pokan lalu menjadi prajurit dan bergaul dengan para sentana dalem. Berkat berbagai macam pengalaman dan ilmu-ilmu kanuragan yang aku dapatkan selama mengembara aku bisa menjadi penguasa di kerajaan Gilingwesi ini, kata sang Prabuatu Gunung bercerita tentang masa lalunya. Dewi Sinta tersentuh hatinya, Haru. Disekanya air mata yang turun meleleh di pipinya. Ia jadi teringat, dulu dirinya pernah memukul anaknya dengan entong. Anak itu menangis kesakitan dan berlari pergi dari rumah sampai kini tak pernah kembali lagi. Jangan-jangan sang Prabu ini adalah anakku yang dulu pergi dan tak pernah kembali lagi itu? Duh, Gusti. Lakon ini kok begini ruetnya. Tolonglah hamba, berilah jalan terang dalam hidupku ini. Dewi Sinta merenung-renung sendiri, Judek. Bagaimana mungkin dirinya bisa dinikahi seorang raja yang tak lain dan tak bukan adalah anak sendiri? Ah, semuanya sudah terlanjur terjadi. Di ajeng Sinta, kenapa kamu tadi merebes mili lalu sekarang nampak tercenung-cenung? Apakah kamu bingung? bertanya si Nuun Prabu Atu Gunung. Tidak apa-apa. Aku sedang berpikir, Kang Mas. Wow, berpikir apaan? Apa berpikir tentang diriku? Betul, Kang Mas Prabu. Kang Mas itu akan menjadi lebih sempurna keluhurannya jika mempunyai permaisuri bidadari dari Suralaya, kata Dewi Sinta. S.T.S.T.S.T.S.T.T.T.T.T. bukan permaisuri. Tetapi selir seorang bidadari dari Suralaya. Bukankah permaisuriku itu kamu? Kamu itu paling ngesipe jika jadi permaisuriku, pas, dan neplek. Makanya bidadari dari Suralaya usulanmu itu akan aku jadikan selir saja, jawab sinuun Prabu Siliwangi. Ditulis, Ahyadi. Editor, Swasto Dayanto.